Intro Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setia Novanto, mengaku siap kembali menjabat Ketua DPR RI. Pernyataan tersebut disampaikannya di sela-sela upacara pernikahan putri mantan Bupati Karangasem, Wayan Geredeg di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Fraksi Golkar dari DPRD Kabupaten Kota hingga Pusat hadir dalam upacara pernikahan putri mantan Bupati Karangasem, Wayan Geredeg di Desa Sibetan, Bebandem, Karangasem, di rumah mantan Bupati Karangasem dua periode ini untuk mendoakan dan memberi restu pernikahan putri Wayan Geredeg Yuli dan Satria. Dalam acara tersebut turut hadir Ketua DPP Partai Golkar, Setia Novanto. Kehadiran petinggi Partai Berlambang Pohon Beringin ini menunjukkan soliditas di tubuh Partai Golkar. Pada kesempatan tersebut, Setia Novanto memberi tanggapan terkait usulan partai untuk mengangkat kembali dirinya menjadi Ketua DPR RI. Setia Novanto mengatakan jika diusulkan lagi dari praksi Golkar kembali menduduki kursi Ketua DPR menggantikan Ketua DPR saat ini, Ade Komarudin, Setop menyatakan akan siap mengemban amanat partai. Dengan keputusan partai yang akan mencalonkan Bapak lagi untuk sebagai Ketua DPR RI gimana Pak? Ya itu semua keputusan partai, jadi amanat partai ya kita segala tugas-tugasnya tentu menjadi pertimbangan untuk saya melihat ini lanjut dengan kemimpinan DPR RI dan juga dengan kemimpinan DPR yang nanti bisa lihat pengembangan. Ya itu kita silahkan dengan mekanisme DPR yang ada. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan rapat pleno DPP Partai Golkar memang telah memutuskan untuk mengembalikan posisi Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Tindak lanjutnya menurut Idrus Marham, Partai Golkar sudah berkirim surat kepada fraksi Golkar di DPR. DPP Partai Golkar juga sudah mengirim surat kepada lima pimpinan DPR untuk segera memproses pergantian Ketua DPR dari Adi Komarudin kepada Setia Novanto. Dan terakhir itu adalah rapat pleno DPP Partai Golkar pada tanggal 21 November yang lalu dan telah sepakat bulat memutuskan mengembalikan posisi Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI perioli 2014-2019. Itulah keputusan DPP Partai Golkar dan DPP Partai Golkar berdasarkan pada putusan itu telah mengirim surat kepada fraksi Partai Golkar di DPR RI yang intinya adalah memerintahkan kepada fraksi untuk memperjuangkan. Dan juga DPP Partai Golkar telah mengirim surat kepada pimpinan DPR RI sesuai dengan Undang-Undang MD3 dan sesuai dengan TATIB DPP Partai Golkar sudah mengirim surat ke pimpinan, pimpinan itu ada lima, ada ketua, ada wakil ketua empat dan semuanya kita kirimi surat yang intinya untuk diproses agar pergantian Ketua DPR RI dari Saudara Dr. Adi Komarudin kepada Saudara Setia Novanto. Dan prosesnya kita harapkan pada minggu depan ini sudah selesai.